Ketika berbuka, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk mensegerakan berbuka. Matahari terbenam langsung berbuka. Maka yang ada istilah ta'jil. Ta'jil itu artinya mensegerakan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Orang-orang itu akan selalu dalam kondisi baik selama mereka mensegerakan berbuka. Kapan berbukanya? Sebelum perangkat ke masjid. Sebelum sholat. Jangan mengatakan nanti anak berbukanya habis sholat maghrib. Tidak, berbuka. Kata Anas bin Malik RA, Kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Nabi SAW itu ketika berbuka, beliau biasanya berbuka kurma muda. Rutab itu kurma yang masih basah. Alhamdulillah sekarang di Indonesia banyak kurma basah. Karena kemudahan di mana kurma yang dahulunya di ekspor dari Arab Saudi ke Indonesia itu kurma kering. Sekarang sudah bisa kurma yang masih basah. Yang harus di freezer. Itu beliau makan oleh surat dan surat. Tapi di masa itu tidak selalu ada. Kalau lagi musim panen mungkin ada. Tapi kalau tidak ya sudah. Beliau berbuka kamarot. Beliau berbuka beberapa butir kurma. Kalau tidak ada kurma, bayangin. Di rumah Nabi SAW pernah tidak ada apa-apa. Waktu puasa? Iya waktu puasa. Waktu Ramadan? Ya mungkin waktu Ramadan juga. Ini ceritanya Anas bin Malik RA. Kalau ada rutab, rutab. Kalau ada kurma, kurma. Kalau tidak ada rutab, juga tidak ada kurma. Apa yang beliau lakukan? Hasa-hasawatin minma. Maka beliau akan meneguk beberapa tegukan air. Kemudian beliau berangkat sholat. Seperti itu. Tidak ada di meja makan Nabi SAW ketika berbuka itu berbagai macam menu. Jelas disebutkan rutab, kurma, air. Sedangkan kita rutabnya ada, kurmanya ada, airnya ada. Plus apa lagi? Plus roti, plus cilok. Kadang-kadang melihat orang makan cilok. Ya Allah enak banget. Mungkin ada apa lagi? Tahu goreng, tahu isi. Apa aja. Mereka berusaha untuk mengkonsumsi semuanya. Sebagai sarana balas dendam. Karena tadi tidak makan gitu. Ingat. Jangan cuma perutnya yang kuasa. Rasulullah SAW dalam hadis waid Abu Dawud. Ketika beliau berbuka. Beliau mengatakan dhaabab dhoma. Rasa dahaga itu pergi. Wabtallatil uruh. Dan kerongkongan itu basah. Wathabatal ajru insyaAllah. Dan tahara semoga ditetapkan dengan izin Allah.